Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Sagung Demadi, Salam Selembutnya Kelembutan Selamat pagi para antara dimanapun Anda berada kita berjumpa Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat dan tentunya hari ini Apapun yang akan Anda kerjakan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun Masih berbincang seputar burung perkutut Kali ini pembahasan kita adalah tentang anggapan bahwa memelihara burung perkutut itu dianggap sebagai sebuah tahayul atau sebagai mitos Nah disini saya ingin mengajak Anda untuk berpikir logis realistis Mari kita hentikan perdebatan tentang mitos-mitos yang terkadang dianggap sebagai bumbu-bumbu dalam pemeliharaan burung perkutut Tak usah begitu dianggap terlalu serius tentang katanya ada informasi yang berkaitan dengan burung perkutut bisa berubah jadi ular Katanya ada burung perkutut yang bisa mendatangkan kesialan Hal-hal seperti itu adalah dampak atau akibat dari pemahaman-pemahaman yang menurut saya keliru Karena kalau pemahaman seperti itu terlalu mendalam dan terlalu jauh dianggap sebagai sebuah kebenaran Maka hal ini menyebabkan bias ketika kita memelihara burung perkutut Karena memang sejatinya memelihara burung perkutut itu murni adalah upaya untuk melakukan pelestarian Sehingga anggapan-anggapan seperti itu sebisa mungkin kita mencari sumber-sumber informasi yang relevan dan faktual Karena kalau mau dibedah secara lebih mendalam itu inti dari pemeliharaan burung perkutut yang selama ini beredar Itu kalau mau dicari kisah-kisah klasik yang menceritakan tentang burung perkutut bisa berubah menjadi hewan lain Burung perkutut membawa bencana, burung perkutut membawa kesialan Itu peristiwanya itu hampir bukti-bukti, autentik faktanya itu enggak ada Mentok itu kalau kita mencari sumber-sumber informasi yang kredibel Itu bersliwuran di media sosial Entah itu pada literasi catatan dan sebagainya itu ya Paling mentok ada kisah tentang perkutut Jokomangu Dan itu pun hanya sebuah kisah, bukti yang berupa kitabnya tidak ada Tulisan tidak ada Di sini tulisan hanya tulisan yang tadinya dari bersumber cerita lisan Kalau itu ditanggapi sebagai sebuah kebenaran yang 100% Hal ini dikhawatirkan kita terlalu larut dalam kajian memelihara burung perkutut Misalnya kita mau mencari informasi tentang apa Burung perkutut berkaturangan mendatangkan kekayaan Secara signifikan Orang memelihara burung perkutut terus kaya Tanpa ada proses Itu saya rasa kalau kita mencari informasi enggak ada Orang tadinya Katakanlah berpendapatan minimal Atau kehidupannya biasa-biasa saja secara ekonomi Kemudian dia dapat burung perkutut Dia pelihara Terus dia menjadi kaya Tanpa adanya usaha Tanpa bekerja Tanpa dia berkarya menghasilkan sesuatu Saya rasa kok enggak ada ya Nah oleh karena itu Kalau ada pertanyaan Katanya burung perkutut bisa begini Burung perkutut bisa begitu Kita anggap itu hanya sebagai Bumbu-bumbunya saja Yang pada intinya mengelihara burung perkutut Itu ya kisah-kisah Kemudian Filosofi-filosofi kehidupan Kemudian mendengarkan manggungnya Ikutkan tangan Kalau manggung dinikmati Udah itu Tidak usah terlalu berlebihan Dan terlalu jauh Mensikapi tentang info-info yang Terkadang belum tentu Kebenaran 100% Oleh karenanya Kami mengajak Marilah kita Sehat dalam berpikir Logika kita gunakan Jangan sampai Akal kita itu Terlalu Terbodohi Terlalu terlena Dengan informasi-informasi yang Kalau mendapatkan burung perkutut ini Akhirnya begini Akhirnya begitu Kalau kita punya Di rumah kita rawat Kita nikmati Dah itu cukup Itu lebih Bagus Daripada Kita terlalu berdebat panjang Mengenai Kalau ada Atanya burung perkutut Seperti itu Saya kira itu Pak Dandoro Saya berpesan Mari kita Hentikan Informasi-informasi Yang kurang pas Mengenai Memelihara burung perkutut Agar tujuan utama Yaitu Melestarikan budaya itu Bisa terwujud Terima kasih Dari Lereng Guru Muria Cahpejo Pamit undur diri Semoga Pembahasan kita Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Sakum Dumati Salam Lembut Selembutnya Kelembutan Selamat menikmati Selamat menikmati